Saya sudah diberi kesempatan untuk menjadi MC atau Mbak Acara pada webinar seri pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arvan dari Kementerian PPN Mbak Penas dan juga rekan-rekan dari Siklus Indonesia atau Yayasan Siklus Sehat Indonesia Bu Cipta Sari Prabawanti, Bapak Henry Putranto, beserta tim, dan juga teman-teman organisasi komunitas remaja yang sudah meluangkan waktu di akhir pekan ini untuk hadir di webinar seri kali ini. Sebetulnya ini webinar seri apa sih? Saya mau mengenalkan sedikit atau sekilas saja bahwa webinar seri ini merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan. Ini untuk pertama kalinya di tanggal 2 Oktober dan akan kita adakan nantinya di setiap hari Sabtu selama satu bulan ke depan untuk dalam rangkaian kegiatan Indeks Pembangunan Pemuda atau launching IPP, Indeks Pembangunan Pemuda. Dan pada seri pertama ini kita akan mengusung tema Kesehatan Pemuda di situasi pandemi COVID-19. Nah, IPP ini apa sih? Karena ini satu istilah yang nanti akan sering kita dengar atau sering kita sebutkan. Jadi, IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda ini jadi tolak ukur pembangunan kualitas pemuda atau kesejahteraan pemuda dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional selama tahun 2020 sampai 2024. Jadi, kalau ngomongin kesejahteraan pemuda atau kualitas pemuda itu kan luas sekali ya. Tapi ini kita nanti akan mencoba mendiskusikan atau kita akan bertukar pikiran, bertukar ide dan pengalaman pas aja sih kualitas pemuda utamanya ya di situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, capaian IPP di tahun 2020 ini ternyata mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, khususnya karena situasi pandemi COVID-19. Nah, adanya temuan, analisis, dan rekomendasi untuk mengatasi kondisi tersebut sudah disusun di dalam laporan IPP tahun 2021 yang nantinya akan dilaunching di akhir Oktober 2021. Nah, Direkturat KPAPO atau Direkturat Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN Bapenas bersama dengan UNFPE Indonesia dan Yayasan Siklus Sehat Indonesia menyelenggarakan webinar seris ini. Nah, topik-topiknya apa aja? Ada kesehatan, kemudian topik sejahteraan, kewirausahaan pemuda, serta ketenaga kerjaan dan peran perempuan yang bekerja di sektor formal. Nah, seperti yang tadi aku sebutkan di awal, IPP ini tolak ukur pembangunan pemuda dengan lima cakupan domain. Ada pendidikan yang pertama, kemudian yang kedua kesehatan dan kesejahteraan, yang ketiga lapangan dan kesempatan kerja, kemudian yang keempat partisipasi dan kepemimpinan, serta yang kelima, gender dan diskriminasi. Ternyata sangat beragam ya, dan menurut data secara nasional, IPP ini mengalami penurunan yang tadinya 1,67 poin, dari 52,67 pada 2019 menjadi 51 pada 2020. Karena berbagai kondisi ideal yang direncanakan ini berhadapan dengan situasi COVID. khususnya ini di lapangan atau domain kesempatan kerja. Dan meski demikian, peningkatan drastis ini juga terjadi dikarenakan adanya tingkat pengangguran terbuka pemuda, yakni sebesar 2,24 persen dari 12,99 persen pada 2019 menjadi 15,23 persen. Nah, ternyata situasi COVID juga berdampak pada persentase pemuda wira usaha, dari yang 0,47 persen di tahun 2019 menjadi 0,44 persen di tahun 2020. Dari 5 domain yang tadi saya sebutkan, ternyata selama 5 tahun terakhir ini, domain lapangan dan kesempatan kerja ini tercatat sebagai domain dengan capaian terendah di antara domain yang lain. Terlebih lagi di situasi pandemi COVID ini. Jadi kita sebagai pemuda ternyata juga menghadapi tantangan yang cukup berat, di mana 29,12 juta orang penduduk usia kerja atau PUK yang terdampak COVID-19, 27 persen di antaranya ini ternyata pemuda. Nah, sebagaimana keadaan global yang digambarkan oleh ILO atau organisasi atau badan PBB yang berkaitan dengan buruh, menunjukkan bahwa 2,56 juta orang penganggur karena COVID-19 lebih dari setengahnya, yaitu 55,39 persen, ini juga disumbang oleh kelompok pemuda. Nah, penurunan capaian ini juga terjadi pada domain gender dan diskriminasi yang disebabkan karena penurunan pada indikator pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Itu yang tadinya 26,6 persen di tahun 2019 menjadi 22,31 persen di tahun 2020. Melihat situasi yang cukup berdinamika, di situasi pandemi ini, maka dirasa perlu adanya diseminasi dan analisis lebih lanjut terkait capaian IPP di tahun 2020 dan dampak pandemi COVID-19 sebagai upaya untuk memetakkan intervensi yang lebih konferensif, baik dalam hal perencanaan, perumusan program, dan inovasi-inovasi pembangunan untuk kualitas pemuda dengan melibatkan seluruh stakeholder, meliputi kementerian, kemudian pemerintah daerah, lembaga, mitra pembangunan, lembaga penelitian, dan perwakilan pemuda, dan atau organisasi, serta komunitas pemuda. Nah, karena itulah kita menyelenggarakan webinar series pagi ini bersama narasumber yang seru-seru gitu ya, yang kita jamin nggak bakalan ngebosenin karena juga dari remaja juga gitu ya. Akan ada Dr. Amirah Elizawah di MSPH dari Pusat Studi Kesehatan Reproduksi. Beliau adalah peneliti Pusat Kesehatan Reproduksi FKKMK dan juga dosen Departemen Biostatistik Epidemiologi dan Kesehatan Populasi. Dan nanti akan banyak sharing atau berbagi ilmu terkait akses informasi dan layanan kesehatan remaja selama pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua ada Kak Daru Tejolaksono dari Unala Yud yang akan berbagi pengalamannya dan juga informasi terkait peran partisipasi remaja dalam meningkatkan kesehatan remaja selama pandemi COVID-19. Dan nggak kalah serunya akan ada moderator yang akan mendampingi kita semua nanti ada Kak Putri Katulistiwa dari Yayasan Siklus Sehat Indonesia. Nah, untuk teman-teman silakan boleh mengganti nama jika berkenan nanti menyebutkan nama kemudian underscore nama organisasinya biar kita juga saling mengenal teman-teman ini dari mana organisasinya. Boleh saling berkenalan di kolom chat. Kemudian nanti jangan lupa di akhir sesi setelah tanya-jawab kita ada kuis jadi kita mencoba untuk seru-seruan gitu ya biar jika sesinya nggak boring. Dan nanti akan ada daftar hadir yang teman-teman mohon untuk tidak lupa mengisikan. Juga kita nanti ada sesi tanya-jawab jadi teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau nanti jika dipersilahkan oleh moderator bisa open mikrofon. Tidak usah berlama-lama lagi saya akan mengundang perwakilan dari Bapak Nas Bapak Mahindra Arfan Azhar selaku koordinator pemuda dan olahraga Direkturat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN Bapak Nas. Kepada Bapak Arfan dan waktu dan tempat saya persilakan. Banyak. Suara saya terdengar baik. Makasih banyak Mbak Tantri atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan cukup terdengar jelas ya suara saya. Yang saya hormati Ibu Bapak peserta webinar kemudian yang saya hormati juga mungkin di sini para pembicara Ibu Dr. Amirahwadi Mas Ndaru Tejo Laksono dari Yuna Layut kemudian juga ada moderatornya Bapak Putri Katubistiwa Ibu Bapak Perwakilan dari Mitra Pembangunan kemudian juga teman-teman organisasi komunitas pemuda serta seluruh undangan yang berbahagia Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pemuda Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kesempatan dan kesehatan juga bagi kita sehingga kita bisa hadir nih pada webinar series Indeks Pembangunan Pemuda yang temanya mengangkat tentang kesehatan pemuda dan pandemi saya Mahendra Arvan Azhar dari Direkturat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga Kementerian PPM Bapak Penas ingin menyampaikan apresiasi pada UNFPA Indonesia kemudian Yayasan Siklus Sehat Indonesia dan juga pihak-pihak yang mendukung ada tim EO juga dari Bahasa Global serta tim dari teman-teman Bapak Penas yang lain Panitia terima kasih banyak pihak pendukung sehingga kegiatan ini dapat tersenggara dengan baik saya ingin memastikan bahwa teman-teman ini luar biasa sekali ya sudah berinisiatif dan memastikan untuk wadah keterlibatan pemuda untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan saya senang sekali berada di tengah para pemuda nih para aktor perubahan calon-calon pemimpin masa depan dan juga penerus estafet perjuangan bangsa acara ini menegaskan kembali pentingnya partisipasi pemuda dalam pemuda dalam pembangunan kita tahu tadi seperti disampaikan Mbak Tantri indeks pembangunan pemuda atau IPP itu hadir dan ditetapkan sebagai tolak ukur dan acuan pembangunan pemuda isu bidang kesehatan dalam IPP ditandai dengan beberapa indikator khususnya yang terkait dengan prevalensi merokok kemudian angka kesakitan pemuda yang juga nanti dapat dikaitkan dengan rentannya pemuda terhadap penyakit menular maupun tidak menular kalau bicara prevalensi merokok misalnya pada pemuda ini masih tinggi sekali ternyata dan relatif stagnan perkembangannya kalau dilihat dari 25,7% pada tahun 2020 itu kita bandingkan capainya di tahun lalu di tahun sebelumnya maaf 2019 itu sebetulnya sedikit turun saja dari 25,7% menjadi 25,7% maaf dari 25,99% menjadi 25,7% nah pemuda juga kalau dilihat dari konteks ini menghadapi banyak sekali kenaikan angka infeksi baru jadi di tahun 2019 khususnya mereka yang berusia di rentang usia sekitar 24-30 tahun nah kalau bicara pandemi COVID-19 COVID-19 itu menimbulkan banyak sekali potensi kasus HIV-AIDS yang baru yang bahkan tidak terdeteksi mengingat terbatasnya layanan kesehatan di berbagai daerah selain itu juga ada pembatasan aktivitas kita tahu sendiri dan meningkatnya intensitas penggunaan gadget gawai sebagai dampak pandemi ini ada positifnya pasti tapi di sisi lain juga ada meningkatkan beban fisik dan risiko sedentary lifestyle di kalangan teman-teman pemuda kalau kita bicara terkait dengan kesehatan reproduksi pemuda juga dihadapkan berbagai macam tantangan serius misalnya akibat menikah muda terutama di kalangan pemuda perempuan di bawah usia 15 tahun di pedesaan dimana kalau kita lihat angka menikahnya mencapai menikah muda mencapai 3% nah ini tidak terlepas juga dari meningkatnya permohonan dispensasi usia menikah di masa pandemi ini menarik sekali kalau nanti kita bisa kaji lebih lanjut makanya kita berharap semoga dalam webinar ini kita bisa lebih menganalisis isu-isu kesehatan pemuda dan merumuskan solusi konstruktif untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang ditemukan nanti jadi selamat berdiskusi dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih sekali atas terselenggarannya acara ini untuk menegaskan kembali pentingnya keterlibatan semua pihak untuk berintervestasi pada generasi muda teman-teman pemuda ini semoga melalui kegiatan ini kita dapat mendorong keterlibatan aktif para pemuda para penerus estafet perjuangan bangsa dan selamat berdiskusi maju pemuda Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Arvan yang sudah memberikan sambutan dan juga catatan sekilas terkait indeks pembangunan pemuda tahun 2021 dimana tadi sempat disebutkan kalau ternyata karena situasi pandemi covid ini mempengaruhi kondisi kesehatan pemuda yang ini meningkatnya angka HIV baru dan juga meningkatnya angka dispensasi perkawinan ini menarik sekali karena hari ini kita sudah ada Mbak atau Kak Hamira gitu ya yang akan sharing soal kesehatan khususnya kesehatan reproduksi remaja dan juga ada Kak Daru dari Unalayur saya kembali menyapa untuk teman-teman dari teman-teman komunitas selamat datang kemudian juga dari para mitra yang sudah meluangkan waktunya di akhir pekan gitu selamat datang untuk Ibu Margarita Setanggang dari UNFPA Indonesia dan juga rekan-rekan juga tim ataupun rekan-rekan dari Siklus Indonesia untuk selanjutnya mungkin saya akan berkenalan atau menyapa dulu Kak Putri Katolistiwa selamat pagi Kak Putri selamat pagi Tantri apa kabar selamat pagi Pak Arpan Mbak Amira selamat pagi semuanya bisa apa dan teman-teman semua sehat ya Kak sehat Alhamdulillah sudah lepas nih sudah jadi alumni COVID-19 ini Pak oke Kak Putri hari ini akan mendampingnya atau menyertai kita di sesi diskusi bersama para narasumber mungkin waktu dan tepat saya serahkan langsung kepada Kak Putri Katolistiwa selamat pagi terima kasih Tantri dan selamat pagi teman-teman semua terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini ini luar biasa banget dan harapan kita teman-teman bisa terlibat di webseries menjelang launching IPP yang nanti akan dilakukan nah kalau kita bicara tentang pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 ini teman-teman ini adalah warga negara berusia 16 hingga 30 tahun jadi yang misalnya join hari ini dan umurnya sudah lebih dari 30 tahun nggak usah berkecil hati kenapa? karena kalaupun kita tidak masuk di fase itu paling tidak kita masih punya komitmen untuk mendukung para pemuda nah kemudian indeks pembangunan pemuda ini sendiri seperti yang tadi Tantri sampaikan kayaknya kita akan makin sering dengar tentang IPP mungkin dulu tuh sangat jarang atau masih asing gitu ya istilah IPP tapi sekarang ternyata menjadi sangat penting ketika kita harus memahami tentang indeks pembangunan pemuda ini sendiri nah kalau kita bisa lihat IPP merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan tiga lapisan dominan yang pertama pembangunan individu kedua pembangunan kehidupan dan yang ketiga kesejahteraan nah tadi Pak Arvan juga sudah sampaikan teman-teman bahwa ada beberapa domain pembentuk IPP pendidikan kesejahteraan dan kesehatan kemudian lapangan dan kesempatan kerja lalu partisipasi dan kepemimpinan lalu ada gender dan diskriminasi nah memang memang di isu kesehatan ini memang mengalami beberapa provinsi mengalami penurunan nah salah satunya provinsi tempat aku tinggal jadi ternyata itu punya dampak banget dan hari ini kita akan diskusi bersama dengan Kak Amira dan juga Pak Daru tentang bagaimana peran penguda di situasi pandemi ini dan juga nanti dari Kak Amira kita juga akan banyak dapat informasi tentang misalnya bagaimana akses informasi dan layanan kesehatan remaja selama pandemi COVID-19 sudah saya tidak akan berlama-lama saya akan langsung undang dua narasumber kita dan saya akan memberi kesempatan kepada dua narasumber kita untuk bisa sharing bersama dengan teman-teman yang pertama ada Mbak Dokter Amirah Eliza Wahdi MST dari Pusat Studi Case Pro Peneliti Pusat Kesehatan Reproduksi FKKMK beliau juga dosen biostatika epidemiologi dan kesehatan populasi FKKM untuk Mbak Amira boleh langsung sharing ke kita tentang akses informasi dan layanan kesehatan remaja selama pandemi COVID-19 silahkan terima kasih banyak Mbak Putri asumsi saya suaranya terdengar jelas ya oke saya sambil share screen dulu oke jadi ini sebenarnya cuma singkat aja Mbak pisu kering gimana ada yang bocor ya iya oke jadi sebenarnya paparan yang akan saya berikan ini cuma sebagai briefing ya ke diskusi kita nanti karena pasti apa akan lebih efektif kalau misalnya dalam forum diskusi gitu dibandingkan kuliah ya karena kuliah kan biasanya ngebosenin gitu jadi ini kayaknya nanti aja karena dari Mbak Putri timnya Mbak Putri juga udah nyiapin jadi kayaknya daripada dua kali kan nah jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Parvan yang sudah disampaikan oleh Mbak Tantri dan juga Mbak Putri sebenarnya di waktu 18 bulan terakhir ini sebenarnya kita sudah punya sense atau udah punya feeling gitu bahwa yang namanya pandemi ini pasti berakibat tidak baik bagi kesehatan pemuda ya secara general saya minta maaf kalau nanti saya ngomongnya agak bolak-balik antara pemuda atau remaja karena saya banyaknya kerjanya di usia remaja sebenarnya 10 sampai 17 tahun tapi disini kita konteksnya bicara tentang pemuda gitu jadi sebenarnya kita udah tahu sebenarnya bahwa pasti ada masalah yang akan disebabkan oleh pandemi tapi tentu saja di bidang ilmu saya karena kita bekerjanya di akademi di akademi ya gitu jadi segala sesuatunya perlu pembuktian nah inilah proses pembuktian inilah yang sekarang masih berlangsung oleh karena itu apa yang akan saya sampaikan disini lebih dari kurang lebih adalah observasi karena khusus untuk Indonesia kita sebenarnya sudah ada banyak penelitian tentang efek pandemi terhadap remaja namun analisa akhirnya atau juga publikasi peer review-nya itu belum banyak tapi di beberapa negara yang sudah berhasil memberikan sintesis informasi itu kita bisa katakan bahwa efeknya itu bisa dibagi dua ada yang efek karena covid-nya sendiri ada efek yang karena program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi covid jadi untuk covid-nya sendiri kita tahu bahwa Indonesia itu PR-nya rapornya merah kalau tentang anak-anak jadi kita bisa bilang untuk usia muda itu kita termasuk rapornya merah terutama sebelum vaksinasi kita harapkan sekarang sudah membaik kenapa merah karena Indonesia memiliki tingkat infeksi covid terhadap anak dan kematian karena covid terhadap anak dan dewasa mudanya itu relatif tinggi kalau kita ingat dulu ya kita tahu bahwa covid ini banyak menyerang orang-orang yang sudah punya comorbid orang-orang yang sudah sepuh tapi ternyata di Indonesia usia yang muda itu malah tinggi juga jadi grafiknya itu kayak uruf U jadi dia tinggi di ini di awal kemudian agak legok sedikit naik lagi di usia tua nah ini diharapkan dengan adanya vaksinasi ini bisa terkoreksi ya dan kita juga sekarang sudah mulai pembelajaran tetap muka lagi kemudian perkuliahan sudah mulai hybrid nah ini juga salah satunya karena ada kita sudah memiliki sistem penanggulangan yang lumayan balik ya apalagi di akhir-akhir ini kasusnya turun terus positivity rate-nya turun terus vaksinasinya naik terus jadi diharapkan masalah ini bisa selesai dan tentunya ketika kita kehilangan kelompok pemuda ini kita kehilangan kelompok pemuda yang meninggal karena covid-19 tidak banyak yang bisa kita lakukan setelahnya karena memang sudah meninggal jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencegah ini untuk terjadi lagi tapi di satu sisi masalah yang lain yaitu masalah yang disebabkan oleh kebijakan atau program yang dilakukan untuk menanggulangi covid-19 nah ini adalah salah satunya sekolah jadi online kemudian kita ada movement restriction jadi kita tidak bisa berpergian tidak bisa ketemu banyak orang social limitation juga dan kemudian juga khusus untuk dewasa muda tantangannya itu lebih tinggi lagi lebih luas lagi ke bidang ekonomi kenapa? karena mereka adalah generasi baru di lapangan generasi pekerja baru gitu ya sementara adanya covid-19 ini tentunya membuat kesulitan ya mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan sehingga juga kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang layak nah jadi kalau dari kacamata efek covid dari dari kebijakan dan program ini tentu dia lebih luas tidak hanya tentang kesehatan tapi juga ada sosial juga dan kultural juga tapi ternyata semuanya ujung-ujungnya mengerucut ke status kesehatan seseorang status kesehatan ini tidak hanya melulu tentang kesehatan fisik jadi bukan jadinya dia jadi demam atau jadi darah tinggi atau jadi diabetes enggak tapi lebih ke mental jadi ketika kita jadi istilahnya yang kita rasakan bersama sekarang ini adalah stress kolektif jadi dimana semua satu populasi yang besar sama-sama mendapatkan stress tapi tentu saja ada golongan-golongan yang lebih rentan dibandingkan dengan golongan yang lain jadi kalau teman-teman saya rasa teman-teman sudah pernah baca anekdot pemberitaan kalau ada orang yang bilang we are on the same boat kita itu ada di kapal yang sama karena kita sama-sama mengalami covid iya ada lagi yang balas iya kapalnya sama tapi ada yang pakai pesiar ada yang pakai sampan nah jadi ini adalah ini persis apa yang terjadi gitu beberapa kelompok itu dia enggak masalah dengan sekolahnya online karena ya mereka punya infrastruktur untuk itu beberapa orang tidak masalah kalau dia tidak bertemu orang lain atau tidak perlu tidak harus keluar rumah karena mungkin kondisi di rumah itu nyaman sehingga it's okay kalau enggak perlu enggak enggak boleh keluar rumah ada hiburan di rumah ada orang tua atau kakak adik yang kita nyaman untuk tinggal bersama gitu dan kemudian untuk yang dewasa muda terutama ya untuk usia 22 tahun ke atas misalnya mereka lulus sekolah lulus sekolah dan mau masuk kerja ada pekerjaan yang bisa dikerjakan entah itu online atau entah itu usaha keluarga entah itu memang mereka punya uang untuk bisa survive sambil nunggu nanti kebukaan kerja yang lebih sustain gitu ya dan tentu ini tidak dan jelas ya bahwa nanti efek-efek buruknya itu dirasakan oleh orang-orang atau remaja pemuda di status sosial ekonomi yang lebih rendah dan ini ujungnya mengerucut ke kesehatan kenapa dari survei yang saat ini saya sedang kerjakan survei nasional tentang kesehatan mental remaja di Indonesia ini masih berjalan ya tapi kalau kita lihat hasil interim itu mengatakan bahwa sekitar 40-50% remaja yang disurvei itu bilang bahwa ya ada masa dimana kita satu keluarga gak punya cukup uang untuk makan sehari-hari dan kemudian beberapa memang sekitar sepuluhan persen itu mengatakan ya bahwa saya tahu ada orang yang maksudnya keluarga dekat yang meninggal gara-gara ini nah ini semua akan meninggalkan bekas ya terutama nanti mungkin ya itu tadi tidak langsung ke kesehatan namun lebih ke mental kesehatan fisik tapi lebih ke mental yang akhirnya akan membuat mereka lebih rentan terhadap seperti yang sudah Pak Arfan sampaikan tadi merokok karena mungkin di rumah gak ada kerjaan tetangga kiri-kanan merokok ya akhirnya ikut merokok untuk perempuan yang ditakutkan sekali adalah pernikahan dini pernikahan remaja kenapa ya karena kalau sudah pernikahan remaja ada resiko kehamilan ada resiko meninggal karena kehamilannya itu tadi atau proses kelahirannya ini yang nanti kita sebut sebagai maternal mortality rate tanpa ada pandemi maternal mortality rate kita saja sudah 305 per 100 ribu kelahiran hidup sementara target standar WHO itu adalah 70 jadi kebayang PR kita gak ada pandemi aja itu udah tinggi gimana kalau misalnya sekarang ada pandemi dan pandemi ini gak pakai acara remaja hamil dan kemudian melahirkan aja sudah menambah MMR kalau teman-teman ingat ceritanya ada yang gak boleh melahirkan di rumah sakit ada yang akhirnya tidak tertolong sehingga jadinya meninggal nah kebayang kalau ada remaja-remaja ini dan kemudian ada lagi yang mungkin kita belum sempat atau saya gak nyimak tadi ada yang namanya stunting nah jadi ketika remaja hamil dan kemudian melahirkan kemungkinan bayinya untuk menjadi kecil ya tinggi badannya terbatas kemudian perkembangan kecerdasannya juga terbatas itu semua bisa terjadi karena apa karena status gizinya sudah rendah di awal nah jadi saya kemarin kebetulan ada baca cuma baca sekilas gitu ada yang mau buka sekolah tatap muka lagi gurunya sampai harus nyariin muridnya kenapa karena terutama untuk murid-murid yang perempuan dia udah malas pak udah gak mau lanjut lagi gitu terus ada juga beberapa jumlahnya lumayan banyak ya udah keburu nikah dan ini berarti kan ada lepas kita karena ada pandemi ini pengawasannya lepas gitu kita pikir ya akhirnya ya gak ada yang ngawasin apakah dia beneran ikut sekolah online di rumah atau atau gimana gitu karena juga sistem sekolah online kita kan tidak standar ya nah ini baru masalahnya aja apa yang bisa terjadi lalu apa yang bisa dilakukan gitu ya kan pertanyaannya selalu kayak gitu ya jadi saya kalau kita mau lihat lagi ini sebenarnya adalah konsen semua orang itu kenapa penas membuat webinar ini itu kenapa UNFPA punya fokus disini kenapa ada siklus Indonesia juga bekerja di topik ini dan ada UNALA juga yang memang mendedikasikan di remaja dan pemuda jadi sebenarnya banyak stakeholders yang yang menaruh perhatian disini dan ini nanti dilihat dari kebijakan-kebijakan kita tahu ada Bapenas itu punya indeks ini kemudian juga ada Renstra atau RPJMN yang memang menempatkan pemuda sebagai senter kayak Pak Arfan aja bagian khusus di bagian pemuda nah itu adalah usaha-usaha pemerintah untuk memastikan bahwa generasi selanjutnya dari Indonesia ini memang bisa memiliki kemampuan yang maksimal jadi memenuhi kemampuan maksimalnya atau potensial yang maksimal potensinya yang maksimal tapi kita juga salah satu ketika ada pandemi seperti sekarang ini jadi ada bencana istilahnya kita mulai geser fokusnya itu ke tidak hanya apa yang stakeholders bisa lakukan tapi bagaimana caranya membangun resiliensi dari remaja itu sendiri dari pemuda itu sendiri resiliensi itu apa resiliensi itu gampangnya adalah kemampuan kita untuk bertahan di situasi yang sulit kemampuan kita untuk bisa bangkit lagi dari situasi yang sulit sehingga efek negatif dari situasi sulit tersebut entah itu bencana entah itu apa ya bencana itu bisa ada yang jangka panjang kayak pandemi ini atau yang sifatnya jangka pendek terjadi dalam waktu yang singkat kayak misalnya kemarin kita ada tsunami dan lain-lain nah topiknya mulai bergeser ke sana karena apa kita dari usaha-usaha yang terjadi oleh stakeholders sejauh ini kita sadar bahwa kalau ini disambut jadi kayak ketemu di tengah gitu ya stakeholdersnya udah ngasih kemudian apa namanya dari sisi remajanya juga nyambut disinilah kita bisa menghasilkan daya ungkit yang maksimal nah kalau saya lihat kalau nggak salah dari diskusi dengan Mbak Putri bahwa kebanyakan yang hadir di sini adalah corong-corong informasi untuk remaja dan pemuda oleh karena itu memang yang diharapkan adalah informasi yang diterima oleh remaja ini bisa menjadi bekal agar mereka bisa resilience menghadapi tantangan nah remaja ini tentu tidak sendiri jadi ada remajanya kemudian lingkungan terdekat mereka disini adalah guru dan orang tua dan juga lingkungan rumah nah jadi mungkin nanti PR terbesar kita adalah membuat sinergi antara faktor-faktor ini jadi kita tidak hanya menargetkan anaknya pemudanya tapi juga keluarganya lingkungan sekitarnya dan gurunya kenapa karena kalau misalnya saya bayangkan sekarang saya kasih skenario kita memberikan advokasi atau kita memberikan informasi kepada remaja bahwa mereka kita kasih list jadi kayak misalnya sekarang saya kasih list bahwa atau saya kasih informasi kepada remaja kalian bisa loh akses ini akses pelayanan kesehatan yang ramah remaja di puskesmas gitu kan tapi kemudian selalu akan ada pertanyaan karena mereka statusnya masih remaja contohnya di remaja apakah mereka bisa mengakses ini secara pribadi sendiri karena mereka filenya apa namanya surat-suratnya karena masih perlu kan untuk mengakses itu mungkin perlu KTP orang tua ataupun kartu BPJS jadi mereka mereka nggak punya akses ini oleh karena itu ketika mereka mau mengakses mereka akan bilang ke orang tua bu besok aku boleh nggak pergi ke puskesmas ada pos yang di remaja misalnya kayak gitu ibunya langsung bilang ah ngapain nanti kamu diajarin yang nggak jadi harus ada sinergi antara apa yang kita ajarkan kepada remaja dan yang juga bisa didukung oleh lingkungan di sekitarnya saya ingat kalau pribadi saya pengalaman pribadi saya ketika saya sekolah SMP itu kita dikasih sekolah itu udah mendukung jadi kita dikasih dipanggilin waktu itu BNN datang untuk ngasih penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan anti nabza terutama gitu ya nah pada saat itu dilakukan itu guru-guru nggak semuanya setuju tapi karena saya sekolahnya sekolah swasta ya jadi ketika atasan apa namanya yayasan itu bilang bahwa anak-anak harus dikasih pengetahuan tentang ini ya dikasih gitu tapi saya ingat guru-gurunya itu heboh kenapa kenapa kok anak-anak SMP dikasih pengetahuan kayak gini gitu jadi disana ada power play gitu jadi kita harus juga tahu kemana kita harus menyasar siapa yang harus kita targetkan gitu tidak hanya kalau kita jorjoran hanya tentang remajanya sendiri tanpa memikirkan bahwa mereka punya punya lingkungan di sekitarnya yang berkontribusi terhadap bisa atau tidaknya mereka mengakses pelayanan tersebut nah ini akan sulit juga dan kemudian sebelum saya oper ya ke Mbak Putri lagi sebenarnya untuk layanannya sendiri itu nggak terlalu sulit gitu kita semuanya tahu bahwa beberapa udah banyak banget puskesmas di Indonesia tapi mungkin belum merata ya itu puskesmas-puskesmas yang punya pelayanan puskesmas entah itu puskesmas ramah anak puskesmas ramah remaja atau ada puskesmas yang punya PKPR atau juga ada yang ada yang punya kayak youth corner gitu nah itu semuanya bisa diakses tapi perlu ditingat lagi bahwa mereka sekarang itu bukanya kapan sih pas anak-anak lagi sekolah atau nggak gitu nah jadi kan ini juga harus perlu dipikirkan kemudian kita juga tahu bahwa untuk semuanya hampir semua layanan ini itu bisa diakses melalui BPJS jadi kita harus memastikan bahwa anak ini juga punya BPJS jadi salah satu survei yang saya kerjakan sekarang juga itu menunjukkan bahwa masih sekitar 60-70% remaja yang disurvey yang punya BPJS jadi sisanya sebenarnya bisa jadi memang dari ibunya atau bapaknya itu tidak punya BPJS sehingga dia nggak punya BPJS atau asuransi lainnya gitu asuransi kesehatan lainnya atau memang karena satu dan lain hal terutama sektor formal yang kecil ya kayak UMKM kayak gitu dia hanya bisa meng-cover ininya aja si pegawainya aja dia nggak bisa meng-cover anak atau dependen yang lain nah ini akan membuat gap dari program apa yang kita kerjakan jadi salah satu PR kita juga meng-edukasi termaja bahwa kalau misalnya dia nggak punya BPJS tapi ternyata dia bisa eligible atau masuk untuk syarat BPJS yang ditanggung oleh negara dia bisa nanti jadi agen yang mengadvokasikan hal ini ke orang tuanya gitu kemudian tentu saja ada itu kalau dari sektor publik jadi kita aksesnya selalu ngajarin dari poskesmas dulu pos yang di rumah aja dulu pastikan mereka punya asuransi kesehatan ini adalah safety net yang sudah disediakan pemerintah dan sebaiknya kita manfaatkan apalagi di usia remaja kalau mereka sudah aware tentang hal ini dari kecil mereka fokusnya akan pencegahan bukan lagi datang udah diabetes datang udah hipertensi jadi ini adalah investasi kita bersama dan kedua tentu ada pelayanan-pelayanan swasta atau yang disediakan oleh sektor lain termasuk dalamnya adalah UNALA jadi kita harus memaksimalkan ini tentu saja UNALA tidak sendiri jadi kita PR-nya juga mungkin adalah memperluas jejaring kita siapa lagi yang memberikan pelayanan seperti ini siapa lagi siapa lagi karena kalau sekarang jujur ini masih java sentris semuanya masih di Jawa sementara yang di luar Jawa itu PR-nya lebih besar kenapa? karena bisa jadi stigma-nya lebih berat di sana ini kalau masalah stigma itu di Jawa mulai kayak yang ya biasa lah anak-anak itu udah boleh untuk akses kesehatan sendiri tapi tidak di luar Jawa oleh karena itu PR kita adalah dua hal itu tadi gimana cara dan kalau mereka anak-anak muda itu sudah diajarkan atau sudah terbiasa untuk dia tahu haknya dan dia tahu dia bisa network mana yang bisa diakses untuk mendapatkan pelayanan kita sudah membangun resiliensi di sana sehingga nanti kalau ada apa-apa dia bisa langsung oh saya perlu bantuan ke sana saya perlu bantuan ke sana dan ini harus disupport juga oleh lingkungan sekitar jadi kalau mungkin sedikit dari saya dulu ya seperti itu supaya ini kayaknya juga udah berlebih waktunya jadi nanti saya sangat apa ya menunggu kalau misalnya ada topik-topik khusus atau pertanyaan-pertanyaan khusus yang lebih mendalam lagi mengenai hal ini terima kasih sebelumnya Mbak Putri ya terima kasih Mbak Amira wah keren banget nah ini tadi data dari Kak Amira misalnya 60-70% anak muda yang bergabung di BPJS ya Kak ada yang karena dia ikut orang tuanya ada juga yang dia misalnya memang sudah bekerja nah yang dari yang tadi Kak Amira sampaikan ternyata problem kesehatan anak muda itu di masa pandemi Covid ini dipengaruhi oleh dua hal Covid itu sendiri yang ternyata angkanya tuh sekarang banyak anak mudanya kalau dulu awal-awalnya adalah orang-orang dengan comorbid gitu ya jadi kita yang anak-anak muda tuh masih ngerasa oh gak mungkin kena deh segala macem ternyata aku juga kena sih Kak kemarin tuh nah terus yang kedua ternyata kebijakan tentang Covid itu sendiri gitu jadi misalnya contohnya tadi sekolah online kemudian jadi kita gak bisa ketemu soalnya banyak orang dan itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan kita sebagai anak muda dan ya yang lebih kalau ditarik lagi didetailin lagi ternyata jatuhnya tuh ke kesehatan mental kita ada sebutan tadi Kak Amira bilang stres kolektif wah itu aku baru ini stres kolektif ya nah tapi memang beberapa orang sama-sama stres gitu ya maksudnya sama-sama mengalami situasi yang sama tetapi ada beberapa yang punya privilege ya Kak ya jadi ada yang misalnya sama-sama naik kapal tapi satunya kapal pesiar satunya apa namanya kapal kapal kayu biasa misalnya kayak gitu nah itu juga itu juga sangat mempengaruhi kondisi kesehatan dari masing-masing anak muda nah PR-nya lagi yang tadi PR kita bersama itu tentu saja pesannya dari Kak Amira gimana membuat sinergitas antara anak mudanya gak cuman anak mudanya tapi juga pemerintah juga keluarga juga guru dan stakeholder terkait dengan problem kesehatan ini nah untuk itu gitu ya kalau kita ngomongin anak muda gitu ya terus anak mudanya gak ikut bersuara gitu nanti anak mudanya protes ini ngomongin aku tapi akunya kok gak diikutin gak didengerin segala macem gitu nah pada kesempatan siang hari ini kita akan undang ada Kak Daru Tejo Laksono dia adalah dari Unala Youth dan juga dulu dia Youth Advisory Panel di UNFPA ya Daru ya ya Mbak Putri silahkan Daru boleh sharing karena pada kesempatan siang hari ini Daru akan sharing peran partisipasi anak muda dalam meningkatkan kesehatan anak muda selama pandemi COVID-19 kayaknya Daru sama dengan saya nih alumni juga ya Daru ya iya Mbak jadi memang COVID gak pandang dulu nih Mbak jadi saya umumnya masih 23 tahun tapi juga tetap bisa kena COVID-19 jadi teman-teman juga tetap dijaga profesnya ya dan juga ikut vaksin mungkin Mbak Putri aku izin untuk share screen ya silahkan Daru oke terima kasih atas kesempatannya selamat pagi teman-teman beserta webinar series IPB ini untuk presentasi saya lebih sekedar sharing pengalaman dan juga apa yang dirasakan oleh mungkin lingkungan sekitar saya jadi mungkin kalau ada teman-teman yang merasa memiliki pengalaman yang berbeda boleh sangat boleh untuk share juga di kolom chat dan untuk mengawali terkait remaja remaja sendiri ini ada banyak sekali acuannya ada yang menganggap remaja itu usianya 10-24 tahun ada yang menggunakan acuan 15-24 tahun tapi kalau bicara soal pemuda di undang-undang sudah diatur bahwa pemuda adalah yang berusia 16-30 tahun kemudian aku mau tanya ke teman-teman semua boleh dituliskan di kolom chat apa yang teman-teman rasakan saat pandemi COVID-19 mungkin ada yang merasakan bingung nih ada sebelumnya bisa nongkrong bareng terus bisa kegiatan secara langsung tapi sekarang ikutnya cuma bisa webinar-webinar terus mungkin bosen juga ikutnya webinar terus ini ada banyak yang sharing ada yang cemas galau terus galau karena kebijakan yang belum pasti ada yang kesepian juga ada yang bosen ini dirasakan oleh teman-teman semua saat ini jadi apa yang teman-teman rasakan ini mungkin bisa dialami oleh semuanya bahwa pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan penyesuaian perubahan secara mendadak yang beresiko mengganggu kesehatan remaja ini mungkin teman-teman sadari atau tidak sadari ini adanya perubahan ini memang ada sedikit mengganggu mengenai segala remaja ada perubahan-perubahan yang sebelumnya tidak kita mungkin sebelumnya bisa kita lakukan tapi sekarang harus menyesuaikan keadaan karena pandemi COVID-19 itu sendiri mungkin kita belum mengenali diri kita terlebih dahulu apa yang kita rasakan untuk sebelum kita bisa lebih berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan akibat pandemi COVID-19 mungkin dari teman-teman ada yang mengalami tidak bersemangat ada yang pulang makannya berubah atau nafsu makannya terganggu ada yang pulang makannya mungkin jadi tambah banyak ataupun jadi tidak nafsu makan kemudian ada yang pulang tidurnya juga terganggu karena khawatir berlebihan cemas setiap kali melihat berita ataupun info-info soal pasusnya naik terus terus mengenai kebijakan PPKM juga yang tidak kunjung selesai ini juga bisa mengganggu pola pola atau gaya itu teman-teman mungkin aku akan share sedikit ini mengenai UNALA UNALA merupakan pilot projek yang diberkasi UNFBI di daerah istimewa Jakarta yang mendorong remaja untuk memanfaatkan layanan case pro yang ramah remaja untuk layanan UNALA sendiri untuk remaja usia 15-24 tahun kemudian kegiatannya dari UNALA juga mengalami perubahan yang sebelumnya kegiatannya itu langsung kita bisa edukasi secara langsung di sekolah di komunitas bahkan membuat catering dengan teman-teman komunitas di DIA yang kita berubah menjadi edukasi secara online lewat webinar dan juga lewat konten-konten di Instagram dan juga penjagaan secara online kemudian untuk data konsultasi yang masuk sendiri ini ada peningkatan dari sebelum pandemi di tahun 2018 dan 2019 meningkat di tahun 2020 dan di 2021 ini juga lebih meningkat lagi namun untuk datanya masih baru sampai di Juli kemudian untuk apa saja yang dikonsultasikan ini banyak ada mengenai kesehatan umum case pro hubungan orang lain menstruasi body image kemudian gangguan hate dan juga mengenai kesehatan minta trend-trend topik yang dikonsultasikan di layanan orang lain ini ada banyak mengenai kekerasan kesedaran menurang ini saya rasa juga teman-teman mengalami semua ini jadi enggak cuma saya saja ataupun mungkin teman-teman di sini yang atau mungkin teman-teman di sini juga sedikit tapi juga banyak juga yang mengalami bingung mau apa dan harus konsultasi ke siapa kemudian terkait dari apa yang bisa teman-teman lakukan untuk ini partisipasi dalam meningkatkan kesehatan dalam karena pengaruh pandemi ini yang pertama yaitu teman-teman bisa menyadari bahwa kecemasan itu merupakan hal yang wajar kemudian cari informasi dari sumber yang terpercaya kebetulan ini ada juga teman-teman dari community of practice jaring kreator konten digital tentang kesehatan reproduksi itu jadi teman-teman bisa kepoin juga instagram platform atau platform-platform mereka karena itu mereka juga konten yang sangat baik dan juga edukatif dan tentunya cocok juga untuk pemuda kemudian untuk teman-teman bisa menerapkan gaya hidup sehat mulai dari bagaimana mengatur pulang makan dengan menerapkan pedoman bisnis seimbang kemudian melakukan olahraga minimal mungkin sekitar 30 menit sehari itu kan cukup ringan sebenarnya teman-teman bisa jalan-jalan aja mungkin kalau aku sendiri juga kalau bingung ngapain juga mungkin lebih ke jalan-jalan aja tapi tetap menggunakan progres kemudian kita tetap harus menjaga komunikasi dengan regulasi dan berbagi informasi dilakukan aktivitas yang positif dan menyenangkan mungkin teman-teman punya hobi tertentu itu juga bisa dilakukan untuk mengurangi apa ya pikiran-pikiran yang buruk terkait covid ini kemudian segera cari bantuan apabila dirasa oke mungkin terkait pengubahan kayak hidup mungkin aku share sedikit tentang isi piringku teman-teman bisa buka juga di dari komentar ini ada isi piringku bagaimana teman-teman mengatur makanan bagaimana pembagiannya makanan pokok lauk-palu buah-buahan dan sayuran mungkin kalau teman-teman bingung dengan apa ya satuan berat gram dan lain-lain bisa juga buka di buku foto makanan karena disitu sudah ada gambarnya juga untuk seberapa sih porsi-porsiannya begitu oke mungkin langsung saja sekian dari saya terima kasih mungkin kita bisa lebih banyak diskusi dan sharing terkait partisipasi remaja terima kasih terima kasih Daru untuk sharingnya nah ini anak muda udah mulai udah mulai sharing gitu ya udah mulai cerita gitu ya berdasarkan pengalamannya walaupun tadi sebenarnya hampir sama nih Kak Amira tadi kalau Kak Amira lagi survei tentang kesehatan mental remaja ternyata tadi juga kalau kita lihat grafiknya yang konsultasi online masuk ke Unala itu juga ada kenaikan di persoalan kesehatan mental gitu dan juga kalau tadi kita lihat grafiknya dari sebelum pandemi setelah pandemi itu juga ternyata langsung punya kenaikan drastis gitu ya nah artinya memang mulai muncul kesadaran dari teman-teman remaja untuk berani mengkomunikasikan seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Amira mengakses layanan baik di layanan puskesmas kemudian posyandu kemudian layanan layanan swasta gitu nah kemudian Daru juga tadi sharing tentang bagaimana yang terakhir itu ya apa piringku ya apa tadi Daru isi piringku mbak nah itu tuh yang memang kayaknya tuh harus harus kita semuanya itu ngerti jadi biar komposisinya tuh gak lebih banyak yang mana tadi aku lihat di kolom chat ternyata banyak yang saya banyak makan ngambil terus terus disaut nih sama Kak Sivana sama gitu sepertinya kita punya problem yang sama ada yang jam tidurnya berubah gitu ya di masa pandemi covid ini oke teman-teman kita akan masuk ke dalam sesi diskusi tetapi saya akan mengajak teman-teman untuk masuk ke mentimeter dulu silahkan ada yang bisa bantu share teman-teman buka dulu link mentimeternya oke saya mau bacain dari Wahyu TNT masa pandemi ternyata membawa pesan berharga bagi saya belajar menurut keadaan belajar mengontrol diri untuk tidak menghujan jadi belajar lebih waspada melihat pemberitaan di medsos punya banyak waktu untuk membaca buku oke teman-teman boleh buka mentimeter.com nya ini kodenya sudah dibuka semuanya sudah oke kalau sudah siap sudah siap semuanya kita mulai gimana siap ya oke sudah siap Kak Ulin ya kita mulai teman-teman yow untuk pertanyaan pertama kita buka dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ya sudah siap selamat menikmati oke silahkan bergabung teman-teman ya yang belum gabung di www.menti.com kodenya 36816771 ini sudah mulai banyak banget udah kita mulai aja ya guys siap oke tantri silahkan pertanyaan pertama definisi pemuda menurut kelompok usia yang dimuat dalam undang-undang nomor 40 tahun 2019 adalah ayo 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 silahkan dipilih teman-teman silahkan dipilih 2 1 yey 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 siapa yang jawabannya benar oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nah kita bisa lihat ini yang unggul ada kodenya L siapa ini ya oke kita nanti bisa bisa lihat di akhir yuk lanjut ke pertanyaan yang kedua hari sumpah pemuda diperingati setiap tanggal 24 Oktober 26 Oktober 27 Oktober 28 Oktober yey paling tinggi nih masih ada yang salah nih 27 Oktober nih dari 20 peserta ada satu tadi oke kita lihat yang paling cepat dan paling tinggi siapa nih oke kita lanjut oh masih L nih yang paling tinggi oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tolak ukur pembangunan kualitas pemuda dalam rencana pembangunan jangka menang nasional dikenal dengan istilah satu inisiasi pembangunan pemuda dua inovasi pembangunan pemuda tiga indeks pembangunan pemuda empat inspirasi pembangunan pemuda 19 orang benar oke kita lihat skornya oke ini L masih di atas nih oh udah udah kesusul oleh star oke kita lanjut pertanyaan berikutnya ya di bawah ini yang bukan merupakan domen atau dimensi dari indeks pembangunan pemuda gender dan diskriminasi kesehatan dan sejahteraan kesempatan untuk berkembang dan berjejari partisipasi dan kepemimpin oke kita bisa lihat lagi skornya baik ayo ini start paling tinggi nih pertanyaan terakhir di bawah ini merupakan salah satu indikator dari domen kesejahteraan dan kesehatan presentase pemuda korban kekerasan presentase gaya hidup pemuda presentase pemuda yang merokok presentase pemuda dan akses kesehatan presentasi oke silahkan yeay oke kita lihat skornya oke oke nah ada star nanti star bisa de atau bisa cek di kolom cek dengan skor 4684 akan ada merchandise menarik di sesi ini oke kita lanjut lagi ada tiga pertanyaan untuk sesi di menti tetap di menti.com silahkan teman-teman oke sambil menunggu dari teman-teman tim boleh saya akan kasih satu kesempatan untuk teman-teman bertanya secara langsung boleh ke kak Daru maupun kak Mira satu orang satu pertanyaan silahkan bisa langsung raise hand silahkan ada ada oke jadi tim sudah siap untuk mentinya sudah siap ya ini tadi sudah tetap bergabung ya teman-teman semuanya ya oke oke ini ada pertanyaan sebelum masuk ke sini nih kayaknya teman-teman mentinya sudah siap belum ya tim oke hai kak saya Senia dari forum anak daerah daerah Simo Yogyakarta bagaimana caranya menyikapi teman yang dia itu anak broken home yang kena kekerasan fisik di dalam keluarga oke silahkan ke kak Mira dulu nanti mas Daru juga akan menyambung ya silahkan kak Mira ya ini terima kasih ya Senia pertanyaannya dan ini pertanyaan penting karena menyangkut keselamatan gak cuma kesehatan ya tapi keselamatan orang lain juga nah kita di Indonesia itu tidak ada yang namanya mandatory reporting jadi kalau teman-teman pernah nonton apa ya series-series tentang polisi atau kejahatan di Amerika Serikat misalnya settingnya disana tuh ada yang namanya child protection service dan kita sifatnya itu adalah mereka disana sifatnya adalah mandatory reporting jadi kalau misalnya kita suspek di rumah sebelah itu kok ribut-ribut terus ada bunyi orang dipukulin atau ada orang teriak-teriak kita berhak dan berkewajiban sebenarnya untuk telpon ke 911 ngabarin sehingga nanti itu akan di follow up oleh child protection service dan nanti biasanya sudah ada counseling disana dan dibawa ke rumah sakit dan sebagainya di Indonesia ini tidak ada jadi kita tidak bisa melaporkan sembarang melaporkan seperti itu yang di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga itu adalah delik aduan kalau gak salah saya saya mungkin membaca ini pas saya mempersiapkan riset saya sudah 2 tahun yang lalu jadi mungkin saya agak lupa-lupa dikit tapi konsepnya adalah harus orang yang menjadi korban atau walinya yang melaporkan nah gimana kalau yang melakukan adalah orang tua sendiri atau walinya sendiri disinilah peran guru atau kalau kondisinya sekarang kita tidak sedang sekolah disini perannya Pak RT Pak Dukuh atau tetua di lingkungan tersebut nah jadi kalau ada kondisi seperti ini kita juga harus ingat ada otonomi dari si anak tersebut kalau anak tersebut tidak mau melaporkan atau ya karena sulit ya dalam kondisi seperti ini bahwa kita juga harus pengertian dengan kondisi tersebut kalau misalnya dia bilang dia gak mau melaporkan karena takut nanti yang menjahati dia atau orang tuanya yang mengumpulin dia nanti masuk penjara atau malah membuat keluarganya jadi apa ya porak-poranda misalnya seperti itu kita harus menghargai itu juga jadi mungkin dalam hal seperti ini kalau ada teman dalam kondisi seperti ini satu pastikan mereka dalam kondisi yang selamat jadi keselamatannya mereka dulu jadi artinya kalau mereka luka-luka kalau mereka sedang tertekan stres mau bunuh diri itu dulu yang harus ditanggulangi jadi pastikan mereka punya sumber apa namanya bantuan itu bisa ke puskesmas bisa ke apa namanya ya kan sekarang kita online udah banyak ya ada pelakon-pelakon pelaporan online atau counseling online seperti itu nah nanti baru pelan-pelan biasanya baru dipikirkan karena apakah ya dipikirkan apakah mau melaporkan atau tidak kenapa karena biasanya ini melibatkan rencana gak cuma laporkan terus kayak gitu kalau yang yang memukul dia adalah ayahnya dan ayahnya adalah satu-satunya yang bekerja di rumah tangga tersebut harus ada rencana kalau misalnya nanti kita melaporkan ayahnya ke polisi nanti siapa yang akan menastahi mereka kalau misalnya ternyata nanti dia tidak punya dukungan di keluarga misalnya ibunya terlalu takut untuk membantu dia sehingga nanti ibunya malah memihak ke ayahnya misalnya ya siapa yang akan mengambil anak ini dimana anak ini akan tinggal jadi ini bukan keputusan yang bisa diambil cepat tapi harus ada reaksi yang cepat untuk memastikan keselamatan terlebih dahulu oleh karena itu konsultasilah ke orang yang lebih tua konsultasilah kalau itu sifatnya sekarang kita gak punya guru ya karena semuanya belajarnya online ada baiknya bahwa kita sebagai yang muda gitu paling tidak memberi tahu atau mengingatkan kepada yang tua-tua untuk kayaknya ini juga tanggung jawab kita ini juga kita berperan untuk memastikan bahwa anak ini bisa selamat karena kadang-kadang lingkungan beda-beda ya ada lingkungan yang mungkin mau ambil 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 apa ya misalnya peran di sana sehingga dia nanti yaudah kamu nanti tinggal di rumahku dulu apa namanya kita lapor kita lapor kita jaga ini supaya jangan sampai kenapa-kenapa tapi ada juga lingkungan yang aku gak mau ikut campur aku gak mau ikut-ikutan aku gak mau tahu gitu padahal kalau ada apa-apa nanti ya ingat kita kayaknya udah gak sekali dua kali ya mendengar kasus bahwa tetangganya sebenarnya tahu tapi kok diam aja terus ngertinya udah meninggal misalnya seperti itu tapi juga kita banyak dengar cerita bahwa tetangga yang melaporkan tetangga yang melerai guru yang melaporkan nah jadi ketika kita ada kondisi kondisi seperti ini pastikanlah kita ada di posisi yang bukan benar ya atau posisi yang ketika itu sudah terjadi nanti kita gak nyesal gitu kan kalau kadang-kadang orang kan banyaknya aduh kenapa ya gak dulu gak ditolong kenapa ya dulu diam aja pastikan bahwa kita memang bergerak untuk membantu tapi harus dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi sehingga yang paling aman adalah pastikan dulu si remajanya atau pemudanya ini selamat dalam kondisi yang selamat baru kemudian kita harus konsultasi ke orang dewasa sekitar kita atau tetua di sekitar kita untuk mengambil langkah bersama itu sih Mbak yang bisa saya share oke terima kasih Kak Amira jadi sebetulnya kalau pesannya Kak Amira kalau misalnya kita tahu ada kondisi tersebut kita bisa coba bantu dan juga jangan sampai kita nyesel ya Kak nanti sudah kejadian terus baru kita wah harusnya kemarin aku bisa melakukan sesuatu sekecil apapun misalnya kita bisa ajak ngumpul dia menanyakan kondisinya segala macam kadang memang di situasi kita tahu ada kekerasan atau ada perilaku yang tidak menyenangkan yang menimpa sirkel kita itu kadangkala kita juga tidak bisa merespon dengan cepat khawatirnya takutnya dianggap ikut campur padahal sebetulnya respon kita walaupun kecil itu akan sangat membantu korban oke dari Daru sendiri mungkin bisa sharing juga menanggapi pertanyaan dari Kak Senia tadi silahkan Daru baik Pak Putri jadi benar ya yang dianggapkan oleh Dr. Amira terkait kita harus pastikan dulu keselamatan dari teman kita ini jadi jangan buru-buru dilaporin atau gimana karena untuk laporan sendiri memang sifatnya beli kaduan jadi memang yang bisa melapor hanyalah yang bersantan dan walinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Amira kita pastikan dia aman dan juga lingkungannya dia jadi lingkungan rumah dan lingkungan pertemanannya juga karena apa ya dengan teman yang broken home dia sendiri akan lebih butuh bersandar pada orang lain selain orang tuanya jadi biasanya mungkin dia lebih bersandar pada teman atau pada kalau punya pasangan dia akan lebih bersandar kepada pasangan ini kan juga bisa kalau memang paham dengan pengetahuan mengenai seksualitas yang baik mungkin juga atau mengenai pengetahuan tentang relasi yang baik itu tidak masalah tapi takutnya adalah kalau memang ini bisa menjadi resiko untuk toxic relationship yang memang dia sangat bergantung kepada pasangan dan mungkin malah nyaman juga kalau memang mendapat perlakuan yang sama juga seperti di rumah itu juga bisa jadi jadi pastikan teman-teman itu bisa mendukung kalau memang dia butuh bantuan untuk kesehatan kita bisa antarkan dulu untuk mengakses layanan kesehatan yang pastikan aman terlebih dahulu dan juga lingkungannya oke makasih Kak Daru nah ini ada pertanyaan nih dari Kak Kanaya Tabita Kak Kanaya mau open mic atau cukup dibacain Kak Kanaya Kak Kanaya Tabita oke belum open mic aku bacain aja izin bertanya seperti masalah case pro yang mengalami peningkatan signifikan di masa pandemi itu apa aja untuk Kak Amira silahkan Kak Amira ya jadi kita data nasional itu sebenarnya belum ada ya baru dalam proses pengumpulan atau analisa lah gitu cuma kalau untuk masalah case pro sendiri mungkin yang utama itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan kemudian juga kekerasan peningkatan jadi ya balik lagi saya hati-hati disini ngomong karena sebenarnya data resminya belum ada ya jadi paling ada itu berdasarkan survei-survei kecil yang daerahnya terbatas jadi bisa dibayangkan gini kita harus stay at home sementara di rumah itu bukan lingkungan yang aman sehingga terjadinya pelecehan seksual kemudian malah mungkin perkosaan itu bisa jadi lebih tinggi gitu tapi ini kan selalu kasus-kasus yang tidak terdata dengan baik jadi ada fenomena gunung es tapi yang jelas terlihat itu adalah angka perkawinan remaja jadi dan perkawinan remaja ini karena satu dan lain hal ada yang memang gara-gara kultur jadi kultur disini bukan berarti kulturnya suka nikah muda enggak tapi karena mau ngapain gitu loh kita ke sekolah aja enggak kan gitu sementara kalau dipikir-pikir ekonomi juga susah orang tua akan semangat kalau misalnya ada yang mau nikahin anaknya sehingga beban keluarga berkurang jadi pernikahan remaja pernikahan anak dan remaja ini meningkat kemudian secara general tidak hanya terhadap remaja dan pemuda karena kalau kita pemuda kan di bawah 30 tahun yang tadi termasuk yang sudah menikah juga ya itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan jadi karena akses terhadap KB itu terbatas jadi kan kita udah gak bisa lagi pergi ke rumah sakit kita gak bisa pergi ke bidan segampang dulu kan jadi mau misalnya suntik harus sekali 3 bulan kita mau jadwal suntik tapi gak bisa gara-gara PPKM misalnya dulu jadi ya ini yang akan menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan kehamilan yang tidak diinginkan ini juga nanti bisa bermuara jauh ada yang akhirnya yaudahlah kalau sekarang dikasih hamil ya berarti sekarang rezekinya untuk punya anak tapi di kondisi yang lain akan ada usaha-usaha untuk menguburkan hamilan nah karena di Indonesia ini aborsi sifatnya adalah ilegal jadi semuanya akan ngambil jalur belakang jalur belakang ini ya ujung-ujungnya nanti resiko terbesarnya adalah kematian dan ini ya yang rata-rata sering muncul ya jadi kekerasan berbasis gender biasanya itu masuk ke dalam bidang cash pro juga kemudian perkawinan di bawah umur perkawinan yang mungkin perkawinan di bawah umur ya terutama kemudian kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang tidak terencana dan nanti ujung-ujungnya ya itu apalagi untuk saat ini resiko resiko untuk hamil di saat COVID ini kan juga bukannya bukannya gampang ya bukannya bukannya hal mudah gitu nah jadi ini yang harus kita waspadai bersama sehingga memang harusnya kita hand in hand gitu jadi oh ini lagi COVID sayangnya saya mungkin agak sedikit kritik saya kritik dari saya terhadap pelayanan yang kita apa program yang selama ini kita jalankan jadi family planning ini KB sayangnya adalah menjadi salah satu program yang duitnya dialihkan untuk pelayanan COVID gitu jadi padahal sebenarnya memastikan KB program KB berjalan dengan senormal mungkin pada saat bencana tidak hanya pandemi tapi pada saat bencana sekalipun jadi kayak UNFPA itu udah pengalaman ya bencana banjir dimana gempa dimana segala macem pertama kali datang untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kenapa itu gak pernah berhenti yang namanya kesehatan reproduksi itu gak pernah berhenti gak ada perempuan yang pada saat gempa terus dia mensnya berubah nunggu sampai keadaan normal dulu baru mens lagi gak ada gitu nah jadi hal-hal seperti ini yang kita sedang usahakan jadi semoga aja nanti lancar memastikan bahwa kalau misalnya ada apa-apa lagi di Indonesia next time bahwa usaha KB ini program KB ini tetap jadi program utama termasuk program yang gak boleh diganggu-gugat jadi mau ada apapun terjadi orang tetap punya akses ke pelayanan keluarga bencana kayak gitu sih Mbak oke terima kasih Kak Amira ini ada pertanyaan untuk pertanyaan penutup dari Mbak Margaretha oh ada dua nih saya mau bacain dulu yang dari Mbak Margaretha bagaimana menurut Kak Amira maupun Daru ya tentang penggunaan internet termasuk penggunaan media sosial dan game online pada anak remaja atau anak muda bagaimana keluarga dan sekolah bisa membantu agar penggunaan internet bisa mengarah ke hal yang positif gitu Kak silahkan Mas Daru dulu mungkin boleh kalau saya nanti saya kan termasuk generasinya beda nih nanti takutnya ya jadi mungkin sedikit saya pernah belajar kalau di sekarang kita sudah memasuki era society 5.0 yang dimana garis antara batas dunia maya dan dunia nyata itu sudah samar jadi memang sangat terintegrasi bahwa dunia maya dan dunia nyata itu hampir sama jadi kamu di dunia maya dan dunia nyata itu memang menggambarkan dirimu sendiri jadi memang untuk membatasi hal tersebut itu memang sudah sangat sulit kemudian untuk keluarga mungkin lebih kesulitannya adalah karena gap antara mungkin orang tua yang memang sebelumnya lahir belum mengenal teknologi seperti ini dan di sedangkan anak lahir sudah memiliki teknologi seperti ini yang memang beda pengetahuan dan cara penggunaannya yang memang cenderung ini bisa menimbulkan konflik sendiri kadang dengan orang tua ah bapak tuh gak paham soal ini kalau enggak mungkin orang tua di tolongin ini di tolongin ini di bapak gak bisa padahal cuma sekedar kalau bagi mungkin anak generasi Z sekarang ini ya cuma sekedar posting ataupun cuma ngirim gambar di whatsapp pun mungkin orang tua ada yang masih minta tolong juga untuk mengarahkannya ya memang mungkin kita harus belajar bareng-bareng mendampingi juga dari orang tua dan anak supaya mungkin dari kedekatannya terlebih dahulu ketekatan di keluarga itu bagaimana keluarga bisa mengarahkan anak itu menggunakan internet yang baik bagaimana cara apa ya browsing atau mungkin kita bisa beritahu bahwa ini mungkin situasi yang kurang baik tapi dijelaskan kita mungkin bisa juga dilihatkan bahwa ini oh ini gak baik karena seperti-seperti ini karena menurut pengalaman dari orang tua yang dulu ini kalau ini belum cukup baik atau mungkin bisa dijelaskan ini kenapa kok gak baik jadi mungkin lebih seperti itu Kak Kak Mira mau nambahin Kak walaupun tadi bilang generasinya beda tapi kita masuk ke fase yang sama Kak silahkan Kak jadi ya memang kalau dari dari saya salah satunya kita kalau pertanyaannya gimana cara apa sih sebenarnya efek dari penggunaan internet sebenarnya penggunaannya pasti lebih banyak positif asalkan kita bisa memilih mana apa-apa aja yang kita lakukan dengan internet ini jadi mungkin salah satu usaha yang bisa kita kerjakan adalah kita harus tahu saya juga gak tahu ini belajarnya dimana baiknya cuma dari pengalaman saya yang namanya menggunakan internet itu juga sebenarnya ada etikanya dan sayangnya belum semua orang menggunakan ini jadi kalau kita lihat ya kadang saya melihat kalau lagi iseng tau kan banyak akun-akun gosip anonim yang kayak gitu ya terus kalau melihat komennya tuh benar-benar kayak lidahnya tuh emang jarinya deh jempolnya tuh emang ini banget gampang banget gitu sehingga sehingga gak heran kalau apa namanya kalau bullying terutama bullying pada remaja atau pemuda itu sering terjadi dan tidak heran juga bahwa kebanyakan pemuda kelompok umur pemuda itu mengatakan bahwa internet itu berpengaruh negatif terhadap well-being mereka nah jadi salah satu saya rasa salah satu kampanye yang dilakukan oleh itu adalah bagaimana caranya menggunakan internet dengan nyaman dan aman jadi kita harus tahu kapan kita harus off jadi kayak kapan harus diet sosial media kapan gimana sih cara menggunakan sosial media yang baik saya pengalaman pribadi awal-awal Twitter keluar itu kita pada main Twitter tapi pada saat itu saya masih kuliah dan kemudian sempat off lama saya gak main Twitter sama sekali baru sekarang saat saya udah ya kayak setahun terakhir saya mutusin main Twitter lagi tapi itu otomatis saya langsung kayak hapus semua banyak apa namanya akun-akun yang sebenarnya gak gitu penting gitu untuk di follow karena juga kalau istilahnya apa sih Merikondo itu gak sparks joy di timeline kita gitu nah saya akhirnya ngeganti milih akun-akun yang saya tahu bakal jadi positif buat saya gitu termasuk networking jadi kayak banyak kenal sama mas apa mbak apa yang gak kebayang ternyata kalau pas saya inget ternyata mas ini tuh ketuanya ini atau yang yang foundernya ini gitu segampang itu bisa temenan di Twitter dan bisa korespondensi nah jadi ini adalah PR ya gimana caranya menumbuhkan apa namanya apa ya istilahnya itu tata cara berinternet yang yang positif gitu dan balik lagi ini gak bisa sendiri gak bisa kita cuma kuat atau advokasi habis-habisan ke remaja atau ke mudanya ini juga harus ada kontrol sekitar jadi saya kayak saya kenapa saya bisa ini apa namanya lumayan lumayan bisa ngontrol ya dari kecil dari awal-awal ada internet itu karena kurang lebih ayah saya udah tahu lebih dulu gitu karena kebetulan ayah saya kerjanya di bidang yang mirip-mirip dengan itu di bidang IT ayah saya mulai dari awal internetan itu udah ngasih tahu yang ini boleh yang ini gak boleh ini gak bagus ini bagus jadi karena dari awal kita udah tahu bahwa ada yang gak bagus di sini akhirnya kita bisa oh ya ngapain gitu ya nah tapi kan sekarang kebanyakan malah orang tuanya gak ngerti cara makanya nah gitu tapi anak-anaknya udah expert banget nah jadi disinilah mungkin perannya akhirnya nanti akan bergantung ke guru mungkin atau kontrol daerah ya kontrol lingkungan termasuk juga usaha-usaha semenjebalkan apapun provider-provider internet itu membatasi ruang kita gitu tapi itu adalah sebenarnya ditujukan untuk memastikan bahwa kita itu enggak anak-anak itu tidak tercemar gitu ya walaupun sebenarnya juga ada beberapa yang salah sasaran ini kok jebol ini kok bisa diakses ternyata ini malah yang penting malah gak bisa diakses cuma gara-gara salah keyword atau kayak gimana gitu ya jadi ini memang masih PR banget mungkin kita bisa mulai dari itu tadi ada mungkin kita harus ngebuat kampanye gimana caranya memperkenalkan etika di ruang di ruang maya kemudian gimana caranya mengenali bahwa kita itu sudah menjadi korban apa ya insecure gara-gara ngeliat orang di Instagram ngeliat orang di Twitter jadi kayak mengenali diri itu kapan nih kita harus gak usah lihat-lihat gitu karena kalau misalnya saya saya tahu kalau ini beritanya banyak yang nge-trigger nih atau apa namanya ya saya lagi mau menghindari satu topik tertentu yang saya tahu bakal banyak di internet yaudah otomatis gak usah ini dulu gak usah ngeliat dulu tapi kan ini akan tergantung dengan ya itu tadi resiliensi masing-masing orang self-control masing-masing orang jadi ini adalah PR kita untuk membantu kiri kanan ngeliat kiri kanan kalau misalnya ada yang bisa diarahkan dibantu ya harus harus dicoba gitu ya dan tentunya nanti juga kita akan ini juga ya Mbak Putri ya jadi kayak apa namanya akan berarti kita juga nunggu apa nih movement-movement berikutnya gitu untuk meng-address isu-isu ini oke terima kasih Kak Amira untuk jawaban panjangnya gitu ya dan kalau tadi aku sih tertarik banget bahwa sebaiknya kalau kita bicara etika di sosial media atau di dunia digital gitu ya di teman-teman community of practice ini udah udah jago-jago banget gitu ya untuk mengenali tentang digital security termasuk juga personal security di dunia digital jadi gak cuman akunnya kita personal individual tetapi juga akun-akun platform-platform digital yang itu kaitannya dengan platform organisasi itu juga menjadi sangat penting sekali untuk kemudian diamankan gitu nah oke sepertinya kita sudah terlewat waktunya sudah jam 11.35 dan sangat menarik sekali ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya tapi kayaknya kita sudah terlewat waktunya jadi mohon maaf sekali tapi nanti satu pertanyaan yang terakhir dari Kak Yuna tadi kakak menurut Kak Amira seberapa berpengaruhnya kurangnya aktivitas fisik terutama di outdoor terhadap kesehatan buda dan remaja di masa depan karena kan di situasi pandemi ini masih banyak banget yang online di dalam ruangan kayak gitu ya kak itu apa sih pengaruhnya itu pertanyaan terakhir silahkan ini memang masalah yang nyata ya beberapa kita kenal mungkin ada yang pernah dengar NMA cabin fever jadi ya itu balik lagi ini adalah kondisi mental sebenarnya gitu kalau kita ada di ruangan terus-menerus sehingga susah tidak bisa bersosialisasi mau refreshing juga susah belum lagi di Indonesia saya gak tahu saya tentunya gak tahu detail tentang daerah lain tapi kayak di tempat saya di Yogyakarta ruang hijau itu sebenarnya juga gak gitu banyak jadi kalau misalnya di selama pandemi kan kita boleh dibilang boleh ini boleh keluar rumah untuk kalau misalnya jogging atau kalau kayak di setting-setting luar negeri itu kalau mereka harus ngajak lari anjingnya yang kayak gitu nah ini kan sebenarnya ideal kalau bisa dikerjain di Indonesia juga gitu tapi kita juga ruang hijau nya sedikit kita itu olahraganya di mal banyaknya muterin 10 ribu langkah baru pulang gitu ya nah jadi ini memang jadi masalah dan akhirnya kita banyak tapi dibalik bahas salah ini akhirnya ini melahirkan banyaknya platform-platform online yang bisa diakses karena orang tahu bahwa kita itu keterbatasan fisiknya banyak jadi gak bisa keluar rumah atau mungkin berkendara jauh ini yang membuat akhirnya semuanya itu banyaknya di platform online jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah kurangnya aktivitas fisik itu berpengaruh apa enggak pasti berpengaruh tapi di selain sisi sebenarnya akan akan bergantung dengan kondisi orang masing-masing kayak saya saya pelajaran pertama pada saat pandemi ini adalah saya udah gak perlu langganan gym lagi gym membership itu bisa dihemat setiap ratus ribu karena apa sekarang modal youtube terus saya mungkin beli ini ya dumbbell di rumah gitu ya sama yoga mat saya tetap bisa olahraga ternyata gitu saya merasa kayak ya ampun ngapain ya dulu bayar setiap bulan gitu malah harus ke gymnya juga gitu ya kalau ini bisa di rumah gitu nah tapi ada orang yang bisa seperti itu ada yang enggak ada yang harus keluar rumah dulu baru kepaksa olahraga kalau di dalam rumah nanti ujung-ujungnya rebahan doang jadi mungkin yang paling penting sebenarnya adalah mengerti diri sendiri dulu kita harus ngerti diri sendiri dulu ada orang yang thriving di lokasi di kondisi seperti ini saya begitu tahu bahwa saya gak harus keluar rumah saya happy karena saya sebenarnya gak suka keluar rumah jadi kalau misalnya saya bisa setiap saat di dalam rumah ya kayak gitu aja gitu tapi ada titik-titik dimana wah saya udah kayak bimbiper nih saya harus keluar nah jadi disana mainnya gitu kalau aktivitas fisik gimana gitu ada orang yang harus keluar nah ini yang kita harus cari solusi kayak gimana pastikan mungkin ada gak sih lapangan di dekat rumah dimana kita bisa lari agak empat putaran habis ke pulang gitu kan gak makan waktu banyak ya gitu tapi kalau kayak orang-orang kayak saya dengan melihat youtube aja ngikutin malah bisa bareng-bareng dan sekarang tuh banyak ada gym itu ngebuat kelas online gitu dan kadang banyak kelas online yang gratis juga yang bisa diikutin gitu beberapa bisa zoom bareng-bareng belajar olahraga bareng yang kayak gitu ada sebenarnya yang bisa dipakai tapi jelas memang keterbatasan fisik itu cepat atau lambat akan menyebabkan kualitas kesehatan seseorang terganggu jadi gak usah banyak gak usah jauh-jauh yang gak sadar aja jadi kayak misalnya kayak kita di kantor gitu ya bareng-bareng kita sekarang di kantor saya sekarang udah mulai masuk kayak gak tiap hari sih kayak 2-3 hari dalam seminggu itu itu pasti semuanya pada ngeluh karena udah mulai harus kerja lagi kan udah pake baju kerja lagi baru sadar beratku nambah gitu nah jadi cuma dari situ aja itu sebenarnya udah ngebuat yang aduh kayak gini gitu nah jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal ini tapi kita satu ya harus tahu dulu kita nyamannya seperti apa baru kita bisa ngadres isu tersebut gitu dan untuk apa namanya teman-teman yang ini privilege-nya atau sumber dayanya terbatas otomatis mereka lah yang harus jadi lebih kreatif lagi gitu nah karena kalau ya belum tentu ada internet di rumah belum tentu bisa beli alat-alat untuk olahraga nah inilah yang akan menjadi PR kita bersama tapi kalau kita punya sumber daya yang cukup seharusnya kita bisa menjadi kreatif gitu jadi apa yang bisa dikerjain untuk mengganti aktivitas biasa oke terima kasih Kak Amira nah teman-teman semuanya di webinar series kesehatan kali ini gitu ya terkait dengan bagaimana akses informasi dan layanan kesehatan anak muda selama pandemi dan juga tadi Kak Daru juga sharing tentang peran partisipasi remaja dalam meningkatkan kesehatan remaja selama pandemi ini ini luar biasa banget dan kalau aku bisa ambil kesimpulan sebetulnya tadi dari paparan Kak Amira ternyata memang problem kesehatan anak muda ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu problem covidnya itu sendiri yang banyak anak muda sekarang menjadi terpapar covid-19 ini gitu kalau dulu yang comorbid gitu ya jadi kita pede ternyata akannya sekarang banyak anak muda nah yang kedua memang dari kebijakan yang ada dari program-program yang ada misalnya contohnya sekolah online kemudian pembatasan-pembatasan itu ternyata juga sangat mempengaruhi bagaimana tentang kesehatan dari anak muda itu sendiri apalagi kalau tadi ada Kak Amira itu lebih senang di rumah tapi kalau kayak saya itu lebih senang keluar jadi awal-awal harus di rumah itu udah yang bingung mau ngapain terus kayaknya itu gatel aja gitu ya kalau pengen keluar gitu ya kalau orang-orang kayak saya ini yang agak-agak repot nih tapi ternyata karena itu berlangsung lama berbulan-bulan akhirnya saya juga sekarang lebih nyaman di rumah gitu jadi lebih menikmati akhirnya kita jadi bisa beraktifitas lebih gitu ya di rumah gitu nah dan kasus-kasus kesehatan kesehatan yang dialami oleh teman-teman maja ini juga tidak lepas dari bagaimana menjadi PR bersama untuk adanya sinergi antara anak mudanya sendiri jadi tidak hanya anak mudanya yang dikejar-kejar anak mudanya yang dijadikan objek program tetapi juga ada sinergi antara orang tua pelibatan orang tua di dalamnya pelibatan guru juga di dalamnya kemudian pelibatan stakeholder masyarakat kemudian juga pemerintah juga masuk di dalamnya jadi ini menjadi PR bersama agar kemudian kesehatan ini makin kesehatan anak muda ini makin bagus makin meningkat gitu ya walaupun di situasi pandemi covid-19 oke diskusi atau diskusi webseries kesehatan kali ini telah selesai teman-teman dan nanti saya akan kembalikan waktu ke Tantri untuk kita bisa foto bersama dan terima kasih dari saya terima kasih Kak Amira terima kasih Kak Daru mohon maaf teman-teman kalau dalam memandu masih banyak kekurangan dan terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi silahkan Kak Tantri ya terima kasih Kak Putri yang sudah membawakan sesi dengan sangat menarik dan juga informasi serta pengalaman ide-ide gitu ya dari para narasumber ini sangat insightful benar-benar memberi pencerahan ternyata gak cuman saya sendiri yang menghadapi pandemi dengan mungkin dengan segala perasaan yang galau kemudian cemas bosan ternyata teman-teman juga mengalami hal yang sama namun bukan berarti ini tidak bisa diatasi nah kesehatan mental ini gak kalah pentingnya ternyata dengan kesehatan fisik karena kesehatan ini juga berkontribusi penting untuk kesejahteraan diri kita gitu ya makanya kalau teman-teman sampai sekarang ini masih butuh bantuan atau punya keluhan yang mungkin belum bisa tertangani sangat disarankan untuk ke tenaga profesional atau orang yang ahli untuk mengatasi hal tersebut nah kita sampai di akhir sesi terima kasih atas partisipasi teman-teman bapak ibu dalam webinar seri IPP atau indeks pembangunan pemuda hari ini terus ikuti sesi kita setiap hari Sabtu selama bulan Oktober untuk mengetahui lebih lanjut berbagai temuan analisis dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pemudaan nah jangan lupa ikuti dan update berbagai informasi terkait launching IPP yang akan dilakukan di akhir Oktober melalui media sosial kita salam sehat dan untuk menutup sesi kita boleh buka kamera buat yang berkenan atau yang memungkinkan untuk buka kamera kita mau foto bareng kita akan melakukan dua kali sesi pengambilan gambar atau foto jadi silahkan teman-teman menyiapkan gaya terbaiknya ok buat yang masih bergabung kita bertahan sejenak untuk mengambil gambar mengingatkan juga buat yang mungkin terlewat atau belum mengisi boleh link daftar hadir masih ada di kolom chat silahkan untuk mengisikan daftar hadir tersebut ok mungkin sudah cukup banyak yang join untuk membuka kamera saya hitung ya satu dua tiga ok yang kedua boleh dengan gaya lain satu dua tiga ya terima kasih buat teman-teman juga yang terlewat sesi ini bisa mengikuti di youtube unalayut maupun di kp apo bapenas dan juga unfpa indonesia my unfpa indonesia untuk mengikuti sesi webinar series pada siang hari ini saya mewakili teman-teman penyelenggara selamat siang selamat melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini sampai jumpa semuanya terima kasih semuanya terima kasih pak makasih semuanya mbak putri mas daru mbak areta selamat menikmati